Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari siapkan hati dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang berada dalam kerajaan sorgia, kembali kami datang menghampiri hadiratmu. Mengucap syukur dan berterima kasih ketika dari hari ke hari Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Dan di saat yang punya Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firmanmu. Urapi kami dengan kuasa rohmu yang kudus ya Tuhan, sehingga firmanmu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan boleh kami lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdallah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan kita di sore menjelang malam ini terambil dari Amsal pasal 27 ayat 5 sampai 6. Amsal 27 ayat 5 sampai 6 yang mengatakan, Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah bapak-bapak menyombongkan diri karena merasa diri paling hebat, pintar, punya segalanya. Hanya diri sendiri yang bisa menjawab. Kesombongan adalah salah satu sifat manusia. Dan jika manusia masih hidup dalam kesombongan, maka kesombongan bisa saja membawa kehancuran. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah karena kesombongan mereka akhirnya membawa mereka keluar dari Taman Eden. Kesombongan diawali dengan memuji diri. Memuji diri tandanya seseorang merasa paling hebat, paling sempurna. Misalnya, seorang kapten kapal Titanic pernah berkata, Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu tenggelam. Artinya bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Maka dari itu, firman Tuhan saat ini mengejarkan kepada kita untuk, Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ayat 1 Kita tidak bisa memprediksi hari esok seolah-olah kita tahu apa yang akan terjadi. Karena sesungguhnya hari esok merupakan rahasia Allah. Sebab dampak dari memuji diri adalah kesombongan, sakit hati, cemburu. Maka dari itu, Salomo memberikan nasihat kepada semua rakyat, kepada para pegawai Raja Hiskia, supaya mereka tetap menjaga hubungan dengan sesama. Ayat 5 dan 6 yang menjadi bacaan kita saat ini mengatakan, Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Kalau ada orang yang memberikan teguran kepada kita, maka kita harus bisa untuk menerima. Dalam keadaan sekarang, pandemi COVID-19, orang banyak berkumpul, tapi jika ditegur, justru menjadi marah. Seharusnya ketika ditegur, kita bisa menerima. Karena teguran membuat kita untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maka ingatlah pesan dalam Amsal Pasal 28 ayat 23, mengatakan siapa yang menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Terpujilah Kristus Sang Kepala Gerija. Amin. Terpujilah Kristus Sang Kepala Gerija.